NAMAS LENDELA PAK TENY PAK TENY PAK TENY Barangurungun, ya kenapa pembirep, kau Barangurungun, itu Kapa-paorak Coba-barangurin, dua-duh , satu-satu Kapa, nanya enak, baya ga ga Aku tak pakai ini ngerti banget ya ini juragan nila saya ke bumi ini selengar-selengar baru ngirim 3 ton hari ini coy oke jokohnya memang jokoh lagi channel wanto goeeng 212 manusia golobok seribu akal dan dari channel teman mbak goeeng juga apa saya beton fishram fishram ya anhel dan kebetulan kemarin mbak mbak wanto ini dapat ikan yang yang dikomen itu belum ada di luar nurul ya mbak ya dikomen juga belum ada ikan apa terus disini juga baru pertama kali mbak wanto lihat habitat ikan seperti itu di sungai mbak wanto setahunya ikannya wajahnya mbak disini mbak ikan citul cintul bedek kanting terus sapu-sapu taruh lumba-lumba sidak disitu biasa keong makan tanuk kurangnya tapi begitu kemarin mbak wanto dapat ikan itu ini terjadi panggilan jiwa dan kebetulan dia ini datang ke sini rasa ingin tahu besar ya iya padahal tetap undang cuman cok pede baik di pot zaman iya pansos lah hahaha tapi udah kalau dia nggak jarang masuk teman mbak wanto lah yang penting tetap semangat terus ya ini ya gini aku pengen lihat ikan anu pengen tahu ikan apa jenis apa yang jelas jenis air tawar lah ya cuman namanya yang belum teridentifikasi dengan jelas terus pertanyaan saya tak nanti saya dari tadi ngomong ikan ikan ikannya mana POI tolong di Jona boss B cowok boleh bukannya 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 em semak member buat takun juga nah ini mananya nanti lu jangan aku menyebabkan di sesua benda di sekenali ya desibakusnya kena aneh mbak ini yang penuh bagian tanyakan buka kacemataan mana? kacemataan? kacemataan? kacemataan, kacemataan ambil sendiri, ambil bawang ikan hari ini aja lah ya, 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 ini gak jelasin lah kenapa nganyus bingung? nah, ini kan Pak, ini kan jarang kita temukan di sana ya di sungai kita ya? kacemataan ini yang kemarin kita kacemataan 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 katakan, abel bakal ada yang beradan orang-orang itu ini buat diri sakit juga ini nah itu kan kayak-kaya Nila tapi bukan saya ikan dia cuman apa namanya yang Aduh aku kelaling sedangnya kayak Oscar tapi enggak terkaya Blacktruth bukan bukan kenapa bisa nyepong karena dia hidup ya dan jadi munculnya mulut nggak yang saya tanyakan ini 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 ikan namanya ikan red devil Manchester United puning bisa ngomong red kebutuhan warna mau keperluan dengan yellow yellow devil ya kenapa ini namanya nama saja Oh nama saja ini namanya red devil terus ikan red devil sudah nyongkliwat lah ini yang bagus lagi nih man ini kalau orang wajah selintang itu bilangnya kerapu waduk coba om diberikan om kerapu nah iya seperti itu kerapu waduk karena karena sisiknya mirip kerapu tapi ini bukan kerapu terus apa jenisnya masuk ini jenisnya sama kayak red devil ini satu jenis beda marga tapi satu jenis jadi jenis-jenis sisail 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 apakah itu sisail sisail itu aku kurang paham nama sisail itu kok bisa dinamain sisail itu karena apa saya kurang paham yang penting ini jenisnya sisail jadi ini red devil lohan nila tidak itu masuknya marga sisail marga sisail ya dan terus ini termasuknya pemakan lumut cacing nah makanan yang ini yang jadi pertanyaan saya kok dikali tempatnya Mbak Watok ini kok sudah ada ikan seperti ini nah ini ini justru malah menurut saya berbahaya Mbak waduk karena ini ikan invasif invasif dia menguasai wilayah jadi ini pakan-pakan alami yang di sungai-sungai itu dihabiskan sama ikan ini sehingga ikan endemik asli di iya tersisih Oh sama ini kan iya iya ini predator dia pemakan segala ini bukan asli Indonesia berarti ini dari sana dari Amerika Latin mungkin nah ini ini yang jadi pertanyaan gua nih muskai pertanyaan masih lagi ya bete Kenapa terjadi kehidupan di alam liar di persunggian Indonesia khususnya di kebumen ini kenapakah itu ya karena ini sebetulnya karena apa ya karena ada oknum oknum yang itu pernah menaruh ikan ini di waduk sehingga hari ini persebarannya dia sudah sangat mengkhawatirkan jadi ini termasuk wabah khususnya di kebumen juga yang ganti kebumen juga ya dimanapun kalau dimanapun hidup yang jadi diwaduk-waduk gintang sini terus diwaduk sempor di sungai-sungai kayak lukulur ini sudah banyak ikan berarti ikan lokal sudah mulai tersisi dengan kerja jadi karena ini wabah ini termasuk lah itu kenapa yang tadi belom-belom yang kurang jelas tadi ini namanya ikan marinir man weh sudah namanya sudah menyamar man marinir ini angkatan laut ya kalau di Google namanya marinir yang memang diambil kata marinir mungkin karena doreng-doreng belakang kayak gini ya kurang paham ya tapi kalau bentuknya rupanya itu kayak kerapu makanya orang-orang waduk itu bilangnya ini kerapu waduk tapi bukan 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 dan ini enak di jelas waktu ini ngapa aja sih ngga usah-ngga usah lgwadu iwak nangakus orang-orang enak Mas enak apa enak apa enak apa enak apa enak apa enak apa ya aku semangannya baik ya enak nengah angel temenlah hehehe sampen kan memelihara banyak binatang ya betul lah yang tidak lazim rambo iya iya terus burung luah-luah apa gue diumur dinosaurus juga itu akhirnya dengan ikan ini yang saya maksudkan kok sampai selalu dapat ikan yang aneh-aneh nah itulah ini rencana mau dipelihara apa buat saya kita pelihara aja kalau mau menyenangkan mau ambil aja gak apa-apa buat edukasi menyenangkan disana aja buat penelitian buat penelitian saja buat edukasi juga karena dia juga banyak edukasi tentang ikan-ikan tahir tawar di kebumen man dan ini baru pertama aku lihat janda peningkat seperti ini selama hidupmu? selama hidup gua atau kalau kamu merungut ikan marinir bagi Siki baru sekarang ini mungkin ini jangan kamu yang iya, jenis itu kok mesti ya kira-kira jadi aslinya ngarang tapi kok kenapa sampe percaya gitu loh aslinya ngarang juga tapi bener ini serius ya ikan tahir tawar iya betul, ini serius, ikan marinir yaudah pokoknya ya jadi sekarang temen-temen tahu tahu dan sudah paham apa artinya apa sih itu sih invasif karena invasif itu adalah ikan yang dari luar yang predator ternyata ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat disebar di perairan Indonesia ini dan akibatnya ikan-ikan di Indonesia khususnya di kebumen ini sudah mulai tersisih ikan asli Indonesia ikan asli Indonesia sudah mulai tersisih karena bahan makanannya dihabisin sama dia dia juga menyerang ikan-ikan kecil ini jadi kalau misalnya saya kayak saya yang paling terlebuna wadu kembak wadu wadu kembak wadu wadu kembak wadu dan saya tuh berterima kasih jenengan kok ikan ini tidak dilepas ya karena aku aku ya aku satu sama jenengan itu kader konserfasi kontrasepsi ini termasuk salah satu mengkonservasi lingkungan pak jenengan Alhamdulillah jadi masih bisa dipercaya dan masih ada orang yang percaya kalau saya itu kader konservasi kader kita penipu ya kader kita penipu dan kita adalah kader konserfasi kontrasepsi ya sama kontrasepsi sama aku ngarang ikan ini namanya juga aslinya ngarang kok jangan percaya iya pas iya wis pas iya wis pas iya wis pas tuang tipu KB iya tapi bener teman-teman jadi ini adalah ikan red devil dan satunya marinir ikan marinir jadi teman-teman dan khususnya bagi yang suka ikan predator andai kata bosen janganlah dilepas di perairan iya bener ya lebih baik dilepas di perut kita sendiri aja betul jadi tak asupan gisi gisi tambahan protein tinggi waktu ngewarb terus telimu miting-miting daripada dilepas merusak merusak iya betul sangat merusak ini dan ini besok kalau udah gede kita ambil mp mantu aja di sana kalau udah gede kita ambil nah terus suatu saat bawa ke kolamnya dia man sebelumnya ke kolam saya saya ingin bukti ini jadi aku pengen bukti apakah betul ini pemakan yang luar biasa silahkan dipelihara nanti 4-5 bulan kita ambil tak pihara sama saya dipelihara apa di semblek? tak pihara lah nanti waktu tepar benih tepar benih panci goen oh iya terima kasih teman-teman jadi terjawablah sudah ikan apa jadi tidak harus kita bikin konten yang ekstrim-ekstrim lah nah yang penting kita bisa mengedukasikan menambah wawasan menambah wawasan supaya teman-teman tahu dan sadar akan alam indonesia yang semakin hari semakin punah ayah bintang hewan di indonesia ini jangan dipasar riba nah dan ingat pesan mbak goen manusia tidak bisa hidup tanpa alam tetapi alam bisa hidup tanpa manusia tentu jenis mbak goen 212 manusia gelombok seribah kalau salam blokkul karena pakar bali yang ngonor terus medang mani yang ngonor madang terserah goen ya ngertak goen terserah gila bengarkan kami semakin abar konten itu jika tahu sayang terserah 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 maka keberapa mari di tempat di tempat orang-orang di tempat saya bandung yang enak jadi orang-orang di tempat jadi waktu nanti yaaah yaaah gatel banget yaaah yaaah pukul SMD apa? ngakin dong kemarin nyari sampai sekarang ini mas pada merah-merah apa apapun di alam udah lebak naaaah gak usah kok orang disenta korang wiss wiss ma